Yo guys, balik lagi bersama gue disini Vigisoo Channel Jadi ya, balik lagi gue akhirnya bisa upload dengan cepet ya Jadi disini tanpa lama-lama ya Gue bakal update untuk config and impact terbaru Yang tentu saja kali ini gantian ya Yaitu adalah versi LOD Atau level of detail Jadi disini game nya ini punya detail yang diubah di config ini Dan detail yang gue pake disini detail low ya Karena hp gue kentang Jadi nanti kalian pilih aja Antara detail low ataupun detail high Nah disini gue pake yang low ya Dan disini gue comboin dengan setrop terbaru Yaitu adalah setrop x2 mark ii Yang bakalan ada di membership tipe expert Tapi kalo misalkan kalian gak comboin pake setrop pun Config nya akan tetep workbook aja Nah disini gue bakal nge-test di grafis Seperti biasa ya Grafis nya tentu saja rata kanan ya Supaya ya masa udah pake config pake setrop Nge-test rata kiri Malu dong kalo kayak gitu Jadi disini gue tetep pake rata kanan Di hp kentang gue realme 5i Yang RAM nya 4GB Internal 64GB Dengan Snapdragon kentang Yaitu 665 Ini adalah chipset lawas ya Jadi disini gue masih dapet performa yang mulus Dan setrop yang gue pake kali ini Setrop apa namanya tadi X2 mark 2 Disini tuh ada perunikan Yaitu dia bisa stabilin render lu Ini tuh bener-bener stabil ya rendernya Karena disini gue pake vulkan Jadi gue pake setrop pun yang vulkan Dan itu bener-bener stabilin vulkan lu gitu disini Padahal hp gue ini bukan hp keluaran baru gitu Tapi perenderan vulkan nya itu bisa Bisa stabil ini gitu Dan juga yang uniknya adalah Disini dia bisa bikin game nya tuh jadi makin burig ya Jadi kalo emang kalian ngerasa butuh sama setrop ini Bisa soalnya join ke membersifikoexpert Tapi kalo kalian emang gak pengen burig ya Kalian nanti hapus aja untuk string yang Ya kalian tanyain aja lah nanti di Postingan komunitasnya ya Ke gue apa string yang harus dihapus kalo emang kalian gak mau burig gitu Cuma saran gue sih burig aja dikit gak apa-apa gitu ya Yang penting kan kalian pake rata kanan ya Burig nya gak terlalu keliatan lah Ya disini gue bakal coba untuk daily Liat gila stabil banget bro Sumpah ini stabil banget Jadi performanya tuh bener-bener stabil lah Buat diajak ya namanya daily daily gitu Apalagi spiral-spiral sih masih bisa lah ya Disini kita bakal coba dulu Ya sorry banget nih kalo gue miner ada goblok ya Karena emang gue jarang login Genshin Impact gitu Hanya untuk ya kebutuhan testing aja Kalo emang gue lagi bikin video Atau lagi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Oke kita coba aja ya Ini masih di settingan atak kanan dan Ini enak banget ya Kok nggak hilang ya Oke hilang satu Lanjut Yang dua Masih enak lah kalo buat nemenin kalian explore atau nemenin kalian daily gini-gini Apalagi kalian pasti gue rasa sih playernya sudah high Apa namanya udah Udah end semua ya End game semua Jadi gue rasa sih kalian cuma perlu daily-daily aja sama spiral-spiral abyss Nah ini Ya sangat mendukung lah Apalagi ini kan rata kanan ya Kalo emang kalian mau lebih mulus lagi kalian bisa turuninnya ke medium atau bahkan ke rata kiri Cuma disini gue testing ya Tentu saja seperti biasa lah Tipikal channel ini gitu ya Kalo nggak rata kanan Kalo HPnya tidak disiksa itu tidak laki gitu ya Ini disini kita test aja Barbarin aja bro Karena set-proc nya ini Set-proc dan confit nya ini bekerja bener-bener Kombo-wombo ya Kombo-wombo yang bener-bener ciamik parah gitu loh Karena Supaya kalian bisa lihat Grafisnya ya Yang rata kanan ini Dan juga real-time performance kayak gimana Ini bener-bener Mulus banget sih bro No no debat lah Nanti kita ambil Lihat Buat battle Nggak ada kendala bro Nanti Buat spam basic attack Sekarang Burst Animasi burst nya aja Nggak ada delay delay nya sama sekali gitu loh Nggak ada delay nya sama sekali Ini bener-bener Oh Set-proc nya dan config nya harus lu download sih bro Kalo emang mau optimal banget ya sama set-proc nya sih Karena emang bener-bener set-proc nya ini ngebantu banget untuk versi yang ini Game kayak game team impact yang rata kanan aja ini mulus banget gitu loh Tanpa ada frame drop Bahkan lu lihat aja lah di video nggak ada gitu frame drop nya Bener-bener stabil gitu loh Karena emang performa render nya itu dibantu banget sama set-proc nya Supaya dia itu bisa bener-bener GPU nya ini sangat terbantu lah gitu loh Dengan proses dibugging kayak gini Apalagi game-game enteng kayak mobile legend Kayak pubgm Itu kan masih Ya memang pubgm sih berat ya Cuman kan Berat nya itu karena emang berat player bukan berat grafis Ini kalo urusan berat grafis ini GPU pake set-proc ini udah ketolong banget bro Tambah lu pake config nya kan LOD yang paling low Detail tidak terlalu berat gitu kan Dipakein mode render kayak gini Wah udah Kacau bro Ntar terbaik lagi kapas ya Ini gua agak susah nih mencetnya Karena gua dibalik kamera ya kan Jadi agak sulitan lah Jadi sorry banget kalo emang slow-slow ya tuh Password nya ini ada di video ya Password untuk config nya Kalo set-proc nya lu harus join dulu ke membership ICO expert Karena ini memang special project ya Seperti gua bilang Spesial project tuh emang Ya hasilnya pun memang sespesial itu lah Untuk meningkatkan performa Dan juga meningkatkan kestabilitas Jadi gak cuman performa doang nih bus Gak cuman HP doang jadi panas Enggak Stabilnya tetep dijaga ya Dan untuk setup kali ini Tidak seperti video kemarin Yang ada notifikasi overheat Disini aman banget Sentosa lah pokoknya Liat Liat di Inazuma kota pun yang Lightning nya itu terkenal berat ya Inazuma kota itu Lightning nya berat bro Tapi disini bisa di handle Sama config dan juga set-proc nya Jadi sangat-sangat ringan Enteng fluid dan juga stabil Parah bro Ini Gua rada bangga juga sama diri gua sendiri Karena bisa menemukan kombinasi set-proc kayak gini ya Karena Yah bener-bener OP lah ini Set-proc kali ini Terbaik lah SSS langsung rating tanpa perlu nunggu Yang lain komen gitu ya Cuman kalo kalian gak Kalo kalian gak pake pun gak masalah ya Config nya aja pun udah sangat-sangat oke gitu Cuman memang lebih sempurna lagi gitu ya Performanya lebih joss lagi Gak perlu lah pake modul-modul no root Modul-modul jit gitu gak perlu ya Gua gak pake jit kok Cuman perlu set-proc yang bener-bener OP kayak gini Ini udah tambah konflik Udah lah Genshin Impact mah Tutup mata lah Mau ratap kanan Mau nanti Genshin Impact nambahin Cerikan grafis baru pun Lancar ya Gak terus Fontaine pun Kita hajar lah nanti ya Tunggu Fontaine rilis Kita hajar gini Hapet Ini keluaran 2019 Masih bisa performa kayak gini sih Bener-bener Gak logis ya Apalagi tanpa root Gimana itu Aduh hampir mati co Emang rada sulit untuk keliatan lah ya Karena dibalik HP ini rada blurry Karena aku melihatnya kan dari kamera ya Oh di atas co Ya udah lah ya Biar gak kepanjangan videonya So sekian aja untuk video 2 kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalau lo mau join membership Bisa langsung klik link yang ada di pin komen Harganya sangat bersahabat Dan juga keuntungannya banyak banget Dan see you in another video Bye 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 bye